Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama Gotoshi dimana kita akan membahas kelas foto yang berhubungan cryptocurrency dan blockchain Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bergerak di dalam dunia metaverse, play to earn, dan juga DEX Ya, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa disclaimer dulu ini adalah paid review, tetapi bukan paid shield maka kita akan bahas dari sisi positif dan negatifnya ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke reviewnya Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama DEXGAME ya, dengan token yang bernama DXGM, sekarang dia ada di ranking ke 3.144 di CoinMarketCap ya, dan kalau kita lihat di sini, dia bentuknya token ya, berarti dia nebeng di satu blockchain dan kalau kita lihat di sini, kontraknya adalah Ethereum berarti ini adalah tokennya ERC20 bentuknya ya, dan kalau kita lihat di sini, karena ranking dia masih 3.000an dan otomatis market cap masih sangat kecil dihitungnya ya, ini masih 4.000.000 USD, berarti masuknya masih ke micro cap jadi, walaupun nanti reviewnya misalkan lu sudah, nah misalkan lu tertarik nih dengan si DEXGAME ini, dan menurut lu bisa masa depan cerah gitu kesannya gua tetap sarankan jangan terlalu besar alokasinya karena apa, ada resiko market cap walaupun secara on paper dia bagus, resiko market cap nggak bisa kita tutup mata ya, karena lagi-lagi dengan market cap yang kecil, kecenderungan untuk dibanting cenderung lebih gampang ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk volume dalam 24 jam terakhir, dia sebesar 332.000 USD cukup besar, ya kalau dikerupiakan otomatis besar tapi kalau untuk volume secara internasional, dibilang nggak gede-gede amat untuk max supply, dia ada di 1 miliar token dan sekarang yang masih, yang apa ya yang sudah circulating itu sekitar 100 jutaan di sini ya, berarti sekitar 10%an lah kasarnya tapi sayangnya ini data semua masih self-reported jadi, belum ada verification dari coin market cap ya, oke nah, sekarang kita akan coba lihat sedikit si DEXGAME ini sebenarnya apa ya, jadi DEXGAME ini adalah bisa dibilang suatu metaverse ya, metaverse yang mungkin akan juga terintegrasi dengan satu DEX ya, jadi lucu, bentuknya itu kayak kayak metaverse di mana lo bisa mengunjungi si DEX ini secara kayak, ya apa, mungkin kayak masuk metaverse ya, dan kalau di sini yang mungkin salah satu yang menjadi apa, main selling point dia adalah dia sudah listing di 2 exchanger salah satunya adalah di maxi global dan kita tahu maxi global ini adalah salah satu exchanger yang cukup besar harusnya, seingat gua antara top 10 atau top 20 di CMC ya, jadi itu mungkin salah satu hal yang menarik nah, jadi pada hari ini kita akan coba bahas lebih detail seperti apa projectnya mereka rencananya akan ke depan seperti apa dan apakah berpotensi atau tidak ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke reviewnya oke, jadi ini dia DEXGAME.io yaitu official website dari DEXGAME nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, dia nggak dari 0 udah mulai jadi bahkan kalau lo mau coba, ada juga di sini download si DEXGAME client dan kalau dilihat dari si footage di sini lo bisa mencoba untuk masuk ke metaverse mereka as a guest tapi ya, baik lagi menurut gua ini belum final version sepertinya ya, jadi masih masuknya ke alpha stage atau beta stage lah ya, nah jadi seperti yang kita bisa lihat di sini sesuai dengan nama mereka, DEXGAME jadi mereka ingin menggabungkan metaverse dengan decentralized exchange dan bahkan ini juga bisa dibilang masuk ke core dari komponen si DEXGAME ini sendiri jadi ada dua hal yang pertama adalah sharing economy with blockchain based decentralized finance system dan yang kedua experience economy based on personalization and collaboration nah, yang pertama ini menurut gua lebih ke DEX in general lah dimana kita bisa menghasilkan yield kita mungkin bisa staking nanti si token mereka juga ya, si DEXGAME token lalu juga yang kedua ini lebih ke NFT dan permainan di dalam si metaverse ini sendiri ya, jadi ada seperti play to earnnya juga dan menurut gua ada juga urusan kita ya jual beli NFT di dalamnya ya, oke jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dan selanjutnya di sini DEXGAME ini atau lebih tepatnya si DEXGAME metaverse ini dibagi menjadi dua region region yang pertama adalah DEXPARK dan kedua adalah DEXPO atau DEXPO ya, dimana si DEXPARK ini didesain untuk para gamers dan inventor untuk membuat dan memanage si DEXGAME ini sendiri ya, including dari si GameZone, Arena, Gamer Team Tokens Exchange, NFT Gallery, dan IDO Platform nah, jadi DEXPARK ini mungkin gambarannya lebih ke metaverse-nya lah nah, si DEXPO ini ke open world region yang bisa menghost developers lalu digital artists, software, dan hardware brands di dalam gaming industry gaming equipment vendors, dan macam-macam lagi ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya nah, bentuknya akan dibagi menjadi seperti ini lah ya, secara si visualisasinya ya, oke nah, selanjutnya si DEXGAME ini juga akan membawa berbagai macam gamer, artist, and entrepreneurs dan juga investor ke dalam si DEXPARK ini yang dimana dia akan membuild dan manage si short term dan medium term dan bahkan long term juga dari si DEXPO dimana dia akan menjadi collective game world yang increase interaction di dalamnya dan juga, ya, kita pemegang si token ini menjadi stakeholders di dalam si metaverse ini sendiri nah, tentunya lagi-lagi ini dengan asumsi banyak yang adopsi ya, jadi lagi-lagi dia harus menunjukkan bahwa ada hal yang unik dari si DEXGAME ini ya, kalau kita lihat sih sekarang bisa dibilang konsep mereka bisa dibilang cukup unik lah ya, setahu gua ya spesifiknya biasanya metaverse yang lebih ke just focus on play to earn nah, disini mereka ingin menggabungkan juga dengan DEX ya, dan selain dari itu juga si DEXGAME ini merepresent juga social playground ya, dimana ini bisa menginable user dan stakeholders di dalam si virtual world ini untuk berinteraksi dengan, ya, satu dengan lainnya ya, jadi kurang lebih gambaran secara kasarnya seperti itu untuk DEXGAME nah, selanjutnya kita akan bahas lebih detail mengenai mungkin roadmap, ekonomi, dan lain-lainnya di segmen selanjutnya oke, nah, sekarang kita akan masuk ke roadmap ya, tapi roadmap kali ini pembahasannya lebih ke foundation dari si DEXGAME ini sendiri nah, jadi mereka ini ingin membuat suatu sistem yang sedikit berbeda dibandingkan dengan metaverse lain ya, jadi namanya disebut sebagai seven layers of metaverse nah, dimana layer-nya ini dari lower level sampai ke higher level secara pelan-pelan nah, jadi salah satu, apa ya bisa dibilang, salah satu penyebab dari metaverse gagal itu adalah ambisi dan si scale dari si metaverse itu sendiri kadang-kadang mereka melihat kompetitor seperti Decentraland seperti Sandbox yang sudah besar waduh, jadi mereka harus bikin lebih besar lagi mereka pikir ya jadi kadang-kadang mereka skalanya terlalu besar sehingga jadi game-nya itu benar mungkin secara size besar tapi kosong isinya ya, jadi nggak ada yang banyak bisa dilakukan di map yang sangat besar tersebut nah, di sini mereka ingin bangun secara pelan-pelan ya, dimana di metaverse ini dia akan secara yang awal dulu membuat yang simple-simple ya, di early stage itu membuat mungkin game-game yang simple membuat apa namanya, feature-feature yang simple dulu baru nanti setelah makin banyak user dan semakin banyak juga ada feedback dari user baru mereka pelan-pelan akan meningkatkan ya, untuk detailnya lo bisa zoom di sini ya ada seven layers nah, kalau kita lihat di sini, bahkan untuk layer terakhir itu mencapai baru fullnya itu nanti akan sampai di 2024 kalau kita lihat di sini ya, nah, jadi kurang habis seperti itu gambarannya dan milestone selanjutnya juga mereka akan membuat si dex game metaverse platform alpha lalu akan ada game zone dan arena beta juga dan ada IDO center beta jadi sepertinya di sini juga nanti akan ada visualisasi juga gambaran untuk IDO atau initial dex offering ya nah, jadi ini kasarnya itu mungkin dia ke depannya akan membuat suatu dex yang lebih visual ya, seringkali kalau kita melihat exchanger kan ya bentuknya ya 2D that's it ya di sini kita bisa melakukan transaksinya itu dengan lebih apa, lebih interaktif lah kesannya ya lo misalkan mau invest di apa namanya satu coin atau token yang baru mau listing di si dex game ini nah, lo bisa nanti ke IDO center kalau lo mau main bisa di sini jadi, simple ini seperti visualisasi dari suatu exchanger dengan cara metaverse ya jadi kurang lebih seperti itu gambarannya nah, sekarang kita akan geser ke ekonomi mereka oke, dan sekarang kita akan masuk di economy of dex game ya, jadi tentunya nanti kita akan bahas stock economics juga di bawah ya, tapi sebelum ke situ seperti yang sudah gue katakan di depan ya, si dex game ini memiliki 2 pilar untuk ekonomi mereka yang pertama adalah the experience economy dan yang kedua adalah the sharing economy yang simple-nya adalah satu itu seperti kita ya di dex pada normalnya kita bisa yield farming kita bisa ikutan IDO dan melakukan berbagai macam hal-hal lain yang kita biasa lakukan di dex termasuk trading dan kawan-kawannya ya nah, di waktu bersamaan juga ada the experience economy nah, ini bisa dibilang lebih ke ya aktivitas metaverse in general kita bisa play to earn kita bisa main game di sini dan juga kita mungkin bisa membuat NFT di dalam sini kita bisa jualan NFT juga di sini dan ya, basically hal-hal yang kita bisa lakukan di metaverse-metaverse lain nah, jadi lagi-lagi penekanannya mereka ingin menggabungkan 2 hal tersebut ya nah, selain itu semua interaksi finansial yang terjadi di dex game metaverse ini tentunya akan memprovide additional income untuk para user dari gamer, developers, artis, dan lain-lain nah, semua interaksi itu akan juga berpengaruh terhadap si DXGM token dan andaikan lo beli si DXGM token ini otomatis lo ada peluang untuk bisa profit dari situ ya nah, tapi lagi-lagi ini token nomaks ini kita akan bahas dulu di belakang apakah ada saling pressure besar atau tidak ya tapi intinya mereka yang menekankan bahwa semua interaksi finansial di sini akan menggunakan si token DXGM maka akan memberikan demand ya nah, selain dari itu juga ya, intinya itu semua produk ini lagi-lagi penekanan ya mereka akan menggunakan si DXGM token dan di sini kalau kita lihat mereka akan compatible dengan semua yang bentuknya di Ethereum Network ya, ERC20 itu bentuk token yang fungible ya, ini yang fungible lalu ERC721 ini berarti yang non-fungible dan ERC115 ini yang bisa beberapa multiple tokens yang di waktu bersamaan ya dan ini mereka bisa lakukan trade ini secara autonomous ya oke nah, selanjutnya kita akan ke tokenomics jadi kita bisa lihat total suplanya itu 1 miliar seperti pembahasan tadi ya sekarang kita ke persentase saja persentasenya 7,5% pre-seed ya, lalu 5% seed 7% strategic sale 10% private sale dan 5% public sale nah, ini jujurnya berarti banyak yang dipegang oleh orang-orang awal ya VC atau early investors nah, berarti ini ada kemungkinan sharing pressure yang lumayan ya tinggal kita lihat apakah mereka punya fasting schedule yang bagus atau tidak tapi sayangnya fasting di sini gue nggak ketemu ya jadi buat lo yang tahu mungkin boleh komen di bawah tapi selama ini gue belum ketemu fastingnya seperti apa jadi satu hal yang harus gue catat dulu secara early investor yang bisa kemungkinan ngebuat harga drop itu cukup besar karena pre-seed, seed sale, strategic sale, dan private sale ini otomatis kasarnya adalah orang-orang awal yang dapat kesempatan beli di harga murah ya di harga kasarnya di sini nih pre-seed 0,002 ya nah, lalu selanjutnya public sale ini ya, well, oke lah ya paling hanya beda-beda tipis sama orang yang setelah udah rilis lah lo udah swap liquidity, oke ya, berarti dia kan ada di DEX juga ya, ini harusnya smart contracts jadi aman operations dan research ini kemungkinan bisa dipegang oleh tim dev ya, lo development dan marketing udah pasti dipegang oleh tim dev advisor fund ya, dipegang oleh par advisor dan tim fund sebesar 12% gaming platformnya hanya 16% saja nah, jadi ini satu harm kita catat secara tokenomics, jujurnya not too good ya, biasa ya, cenderung gue gue gak terus suka ya banyak dipegang oleh tim dev banyak dipegang juga oleh advisor dan lain-lain dan secara kasarnya visi atau early investornya cukup banyak yang pegang di awal dan di waktu bersamaan juga tidak ada penjelasan pasting schedule seperti apa ya, jadi mungkin itu salah satu yang harus kayak pertimbangkan sebelum invest di sini ya lalu selanjutnya sales nah, sales mereka ya, lumayan besar ya dari pre-seednya itu di 0,002 cent berarti kecil banget awalnya ya sekarang di sini ya setelah mereka udah di swap liquidity itu sekitar 0,01 berarti di 1 centan sekarang saja udah di ya, kurang lebih 4 cent jadi peningkatan udah cukup besar ya, tentunya ini sangat enak buat orang-orang yang di awal banget nih orang-orang yang pre-seed, seed sale, dan lain-lain harganya di mereka masih sangat murah nah, lagi-lagi ekstra hati-hatinya di mana? ekstra hati-hatinya adalah fasting schedule-nya ya jadi, kurang lebih seperti itu untuk economics mereka dan kita akan geser ke bahan selanjutnya oke, dan sekarang kita akan masuk white paper dari DAX game ya, jadi pembahasan kita akan lebih ke DAX park dan DAX sponnya mereka ya untuk introduction dan lain-lain kurang lebih mirip seperti pembahasan di depan ya tapi ternyata tadi ada gue kelewat sedikit ya ada kelewat soal partners jadi ternyata mereka sudah ber apa, sudah disupport oleh AWS atau EWS yaitu Amazon Web Services berarti ini skalanya lumayan besar ya seperti Decentraland nah, selain dari itu juga ya tadi kan gue bilang antara alpha stage atau beta stage ternyata buat yang klien ini sudah di-close alpha lagi-lagi buat lo yang tertarik untuk download si gamenya dan coba versi close alpha-nya monggo silahkan download disini ya oke nah, sekarang kita akan kembali DAX park nah, DAX park ini adalah region yang di-build dan di-manage oleh DAX game dimana ini tujuannya adalah seperti, ya bisa dibilang metaverse-nya dari si DAX park ya, dimana kita bisa melakukan berbagai macam hal seperti ada game arena kita bisa play to earn disini ada gamer team token exchange ada IDO platform NFT gallery dan macam-macam lagi tentunya untuk developer game investor, artist, dan lain-lain bisa melakukan segala macam hal disini nah, selanjutnya gamer dan team disini bisa juga men-generate revenue dengan cara berbagai apa, dengan cara mereka bermain bermacam game ya yang ada di arena si DAX park nah, disini tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi orang-orang yang ya, suka bermain games disini dan tentunya juga bisa mendapatkan reward dengan cara si game staking dan play to earn models mereka jadi, para individual gamers disini bisa mendapatkan opportunity untuk meningkatkan revenue mereka dengan game staking model ya dan selain dari itu juga gamers bisa bermain ya, melawan bisa melawan satu sama lainnya ya dan juga majority revenue disini ya, dengan lagi-lagi play to earn structure mereka nah, selanjutnya yang cukup unik adalah para player bisa mengubah trophy dan rewards yang mereka dapatkan di game ini dan juga bahkan best moment dari gameplay mereka menjadi NFT dan juga bisa dijual di NFT gallery tapi lagi-lagi ini butuh adopsi kesannya ginilah ya anggap 2010-an lah lu masih main PB kesannya ya jaman di warnet nah, kalau lu menang kompetisi biasanya kan award-nya ya paling-paling cuma bisa lu pajang ya nah, disini award-nya kesannya bisa lu jual lagi di satu exchanger bahkan kesannya best moment lah atau misalkan kill terbaik di si turnamen tersebut ya lu bisa jual dalam bentuk NFT tapi ya harus ada adopsi jadi ya kenapa dulu PB nge-boom ya karena banyak yang main kalau disini belum banyak yang main otomatis ya walaupun lu bisa jual gak ada yang mau beli jadi lagi-lagi ini keren secara konsep tapi harus ada yang main dulu ya nah, jadi intinya apa? intinya para gamers ini bisa apa ya misalnya membuat award-wark mereka tuh semua jadi lebih liquid lah ya jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Dexpark sekarang kita akan bahas mengenai Dexpo oke, dan selanjutnya Dexpo nah, Dexpo ini adalah suatu wordplay antara Dex atau Decentralized Exchange dengan Expo ya nah, jadi konteksnya Dexpo ini adalah suatu Expo yang dilakukan di Dexgame ya, jadi di mana tujuannya adalah untuk meng-entrack para investment institution game studios game houses game equipment dan computer hardware stores untuk membuka lapak mereka di si Dexpo ini ya contohnya tentunya dalam field of technology dan services untuk gaming industry itu ada banyak brand ya dan company yang ingin menjual barang-barang mereka ya, atau menjual ya, hardware maupun software mereka bisa menjual secara langsung kepada semua orang yang masuk ke Dexpo ini ya especially para gamers dan game developers nah, jadi intinya semua transaksi yang terjadi di si Dexpo ini harus menggunakan token dari si Dexgame yaitu DXGM ya nah, maka dari itu akan membantu untuk peningkatan demand dari si DXGM ini sendiri ya jadi kurang lebih gambar seperti itu nah, bahkan disini kalau kamu mau lihat secara detail untuk physical products juga itu mereka ya lagi-lagi tergantung dengan regulasi di negara lu gitu ya bukan ada beberapa negara yang memperbolehkan untuk transaksi dengan crypto ada beberapa yang tidak ya jadi intinya ini adalah ya, kalau gue pribadi sih lebih menyalankan kalau Dexpo ini mendingan barang-barang yang software lah kalau yang fisik agak repot ya nah, selanjutnya juga si Dexpo ini bisa dibilang menjadi satu decentralized finance approach untuk bridge antara game developer dan juga investor jadi juga bisa menge-attract untuk orang-orang yang kesannya punya satu ide bagus untuk game ya nah, ini bisa dilakukan semua di sini dan mempertemukan investor dan para developer ya jadi, kurang lebih seperti itu gambarannya ya nah, jadi lagi-lagi gue sedikit recap ya bisa dibilang metaverse dari si Dex game ini terbagi menjadi dua yang paling penting Dexpark dan Dexpo nah, Dexpark ini adalah metaverse plus dengan Dex ya, dimana lu bisa melakukan segala macam hal di situ jualan NFT lalu apa namanya berinteraksi satu sama lain dan juga melakukan transaksi di Dexnya ya sementara Dexpo di sini untuk semacam Expo yang decentralized dan terjadi di metaverse dimana di sini bisa mengkonekkan antara investor dan para game developers maupun game developers dengan penyedia equipment mereka ya, mau software maupun hardware ya jadi, kurang lebih gambarnya seperti itu nah, buat lu yang tertarik untuk tahu lebih dalam lu bisa masuk ke Telegram mereka ya, ini baru banget sebenarnya ya Telegram Dex game di Indonesia jadi, buat lu yang tertarik boleh join di sini dan yang buat di Turki kalau nggak salah sudah sampai ribuan orang ya dan apa namanya sekali lagi untuk si Dex game ini bisa dibilang konsepnya cukup berbeda dibandingkan dengan beberapa metaverse lain tapi sekali lagi gue ingatkan kalau tertarik untuk invest ya lu bisa beli di salah satu ini ya di dua exchanger cukup besar ini antara Maxi atau di GVinex tetapi sekali lagi gue ingatkan ini secara market cap masih mikro jadi otomatis jangan sampai menjadi majority dari portofolio fitur lu ya oke, jadi kurang lebih seperti itu review untuk si Dex Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat untuk si Dex game ini secara konsep cukup menarik ya niche barulah bisa dibilang ya satu metaverse yang menggabungkan dengan Dex nah tetapi untuk tokenomics-nya jujurnya not the best seperti yang gue sudah bahas tadi ya cukup banyak dipegang oleh early investors dan juga cukup banyak dipegang oleh tim dev jadi itu menurut gue not the best ya tapi lagi-lagi secara konsep cukup menarik dan lagi-lagi yang paling penting untuk metaverse adalah adopsi karena kalau kita ngomong sampai berbusa pun kalau nggak ada yang main nggak ada yang adopsi ya susah ya jadi kurang lebih seperti itu kesimpulannya untuk Dex game dan sekali lagi ada juga resiko dari market cap yang kecil jadi kalau sampai lu tertarik untuk invest gue sarankan jangan sampai menjadi major di dalam portfolio lu ya secara persentase tentunya jadi kurang lebih seperti itu untuk Dex game dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau daily charting with Toshi bisa klik di sini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan buat lu yang mungkin masih bingung cara baca chart candles dan hal-hal dasar lain bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi dan buat lu yang belum menggunakan link kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referal kita dan jangan lupa juga untuk join telegram group kita dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video selamat menikmati